Terima kasih Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog primetime dan kita sedang mendiskusikan tentang netralitas TNI. General Fuad dan Prof. Salim, kalau menjelang pemilu, ini memang isu-isu seperti ini sangat sering mengemuka. Tapi tadi yang saya tangkap dari statement Prof. Salim Said mengenai tafsir. Kitab suci juga ditafsirkan Prof. Ini apakah soal tafsir juga? Ya, begini-begini. Semua kitab suci itu sampai kepada kita umat, apakah kita umat Islam, apakah kita umat Nasrani, Yahudi dan sebagainya, itu melalui penafsiran. Jadi tiba ke, nah para penafsir itu kan bisa macam-macam kan, itu sebabnya ada sekte-sekte. Nah, ini dalam soal safta marga itu, saya berpikir-pikir, jangan-jangan ini persoalan tafsiran. Jadi pihak sini menafsirkan begini, pihak sana menafsirkan begini. Nah, persoalannya adalah jangan sampai para penafsir ini tabrakan. Karena tafsirannya berbeda. Masa jadal bisa begitu Prof? Tunggu dulu, tunggu dulu. Kita bicara umum dulu. Sob, itu sudah terjadi kan, di dalam Islam ada, Ahmadiyah punya tafsiran, Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Dan sebagainya, di dalam Kristian juga begitu berapa banyak sekte yang nampaknya kurang sektanya atau tidak, itu katolik. Ya macam-macam begitu. Nah, saya cuma ingin mengatakan, marilah kita berpikir, tidak cepat mengambil kesimpulan ini benar, ini salah. Ini jangan-jangan ada soal penafsiran. Tapi apakah itu yang akan mengatasi masalah? Saya kira juga tidak. Saya yakin betul, persoalan ini akan berkurang seandainya gagasan saran saya itu, supaya undang-undang TNI mengatur, ada masa tenggang antara pensiun dan boleh masuk di dalam public office. Dua tahun minimal. Dua tahun minimal. Jangan-jangan Prof, itu politisi sudah tahu soal itu, makanya sengaja tidak dimasukkan. Karena nanti kepentingan mereka tidak terakomodir. Ya, Anda asumsi Anda mereka itu pintar sekali. Saya tidak boleh berpendapat, itu pertanyaan Prof. Iya, itu asumsi. Itu asumsi. Mudah-mudahan, jawaban saya mudah-mudahan. Tetapi menurut saya, tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai intelektual adalah mengingatkan. Dan juga mengingatkan kepada TNI. Supaya Panglima TNI tidak setiap lima tahun sibuk. Kita netral, kita netral. Ya memang harus netral, dia alat negara kok. Iya, harusnya sudah selesai itu ya. Seharusnya itu sudah selesai. Kenapa dia selalu ribut, harus kita netral, kita netral? Karena ada keadaan tidak netral. Iya. Iya kan? Dulu di jaman Orde Baru, kalau ada pernyataan pimpinan ABRI, ABRI kompak. Artinya ABRI tidak kompak. Kita harus pintar membaca itu. Ada sesuatu. Kecemasan, perbedaan, dan perbedaan itu memang dibikin waktu itu. ABRI tetap kompak. Oke. Itu tidak kompak dia. Ini tadi jenderal soal tafsir. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih. Jadi kalau saya sampaikan bahwa bagi TNI, penafsiran Pancasila, penafsiran Menurut Dasar 1945, penafsiran Sabta Marga, penafsiran Sumpah Prajurit, itu sudah jelas dan tidak ada perbedaan penafsiran di kita. Semua jelas. Jadi kalau saya lihat, kalau Profesor tadi mengatakan mungkin beliau-beliau itu salah tafsir, kalau menurut saya bukan itu. Mungkin ini adalah ambisi-ambisi politik beliau-beliau, sehingga akhirnya berjalan keluar dari apa yang kita harapkan. Bapak, itu juga tafsiran terhadap fakta. Itu tafsiran kita terhadap fakta. Tapi Prof, yang ngomong itu kan sudah sipil, Prof. Nah ya, itulah. Itulah memang. Kenapa sih kita bikin acara ini? Ya, karena sipil boleh bertafsir. Maksud saya, kenapa kita ribut, itu kan hak mereka. Mereka kan sudah pensiun. Bertahun-tahun mereka disiplin. Tidak boleh begini, tidak cuma satu tafsiran. Ikut panglima. Sekarang mereka kan boleh. Kenapa kita ribut? Tapi sekali lagi tadi saya sudah katakan, keadaan seperti ini, perbedaan-perbedaan di antara Purnawirawan kita, itu sama dengan perbedaan di antara organisasi-organisasi masyarakat, organisasi alumni-alumni, yang sibuk mengadakan acara dukung-mendukung deklarasi. Kita kan tidak ribut. Tiap hari itu, saya tiap hari lewat di jalan... Menyatakan dukungan. ...rumah Polonia itu, macet jalanan. Terus-menerus dukungan. Ini lewat saja kan, tidak mampir kan? Jangan-jangan sinyal. Mampir tidak sampai belum ke sini. Baik, saya harus mengakhiri diskusi kita, Prof. Tapi, General Fuad, ada satu kata kunci yang bisa disampaikan kepada penonton kita, bahwa ini bagian penting dari proses demokrasi, dan netaritas dan itu sebenarnya sudah jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, apapun profesinya, saya ingin menyampaikan bahwa tolong tidak usah terpengaruh dengan gonjang-ganjing apa yang terjadi saat ini. Yakinlah bahwa kita TNI dan Polri siap mengamankan pemilihan presiden ini sampai terpilihnya presiden yang demokratis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Sehingga bangsa Indonesia ini ke depan makin maju. Dan yakin, percayakan kepada kami. Apabila terjadi gonjang-ganjing-gonjang-ganjing di luar, pikirkan aja. Gak usah khawatir, ada TNI, ada Polri. Gitu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Salim, sudah bersama kami. General Fuad, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa guna hak pilih di tanggal 9 Juli, Bapak-Bapak. Khusus buat Prof. Salim ya. Tanggal 9 Juli, jangan lupa guna hak pilih. Pemirsa, demikian diskusi kita. Kami akan segera kembali dengan informasi atau berita lainnya. Tetap bersama kami, berita satu New Seno.